Ya oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya Oke hari ini Sabtu 9 September 2023 Oke IHSG Jumat kemarin tuh dalam posisi ya turun deketnya masalah Oke hari ini gue mau bahas dividennya TB ya TB ya, dana berata luhur mau bagi dividen guys Oke Itu dia akan bagi Rp30 Kumdatenya tanggal 17 Ini kan next date ya, kumdatenya itu tanggal 17 ini Nanti dibayarnya tanggal 29 ya Itu dia akan bagikan Rp30 berarti di harga sekarang lu dapat Rp55 Ya ini 3,5% ingat ya guys, ini dividen interim Per 6 bulan Berarti dia nanti akan bagikan lagi Jadi setahun 2 kali Buat lo yang ngikutin video gue 2 kemarin ya Soal Pak Nadima Karim Ada 3 jenis kan ya 3 jenis orang yang mentalnya, mindsetnya miskin Yang mindset miskin kan orangnya apa Gali lubang tetap lubang gitu Hobi ngutang lah Dikit-dikit di ses pikirannya harus ngutang Diselesaikan dengan ngutang Gak punya duit gade motor Gade BPKB motor ambil Nanti Mending buat hal produktif dia gak Buat main slot Ya ntar slot kalah dia gak bisa bayar ya motornya BPKBnya ke gade gitu kan Gak bisa Nanti dia cari utangan lagi ya Dikit-dikit nah itu Itu jalan pertama mental Yang mindsetnya orang miskin Kalau mindset menengah Mindset menengah tuh dia selalu beli barang yang dikira aset Padahal bukan ya Contoh banyak banget ini gue temuin ya di kerabat gue Ya masih sodara lah sama gue Contoh misalnya aset Kayak aset tapi bukan aset Contoh parmen Ini banyak banget ya Gue punya kerabat Gaji sih oke lah di atas 10 lah Yang ada 12 ada 13 15 ya Tapi gini mindsetnya dia pikir dengan dia Kredit apartemen Beli dengan kredit Dia pikir dia lagi punya aset Padahal gak Aset kan segala sesuatu yang masuk ke kantong kita Duit itu baru aset Segala sesuatu yang keluar dari kantong kita Untuk bayar itu liabilitas Ketika lu misalnya contoh Beli apartemen Jebret ya gak Kredit lagi Bukan cash Kredit Lu bayar cicilannya Misalnya gue tau ya Apartemennya 300-400 Cicilan per tahunnya Per bulannya harusnya kena lah Tiga tuh Di Suku Bunga sekarang Tiga juta misalnya Per bulan Belum tambah biaya IPLnya Kalau gue gak salah Perawatan charge-nya itu sekitar 1,6 lah 1,62 Berarti Per bulan dia harus keluar 4 Ya untuk bayar kayak begitu Yang juga kadang apartemennya Kagak ditinggalin Belum lagi dia punya cicilan mobilnya Belum lagi dia punya cicilan macam-macam Nah itu akhirnya Gue banyak temuin ya Yang gue kenal Padahal pendapatan dia Duit digital Tapi kayak orang miskin gitu loh Nanti ada endingnya Bayar listrik aja gak ada duit Minjem Bayar listrik Token listrik Sampai gak ada duit Saking banyaknya Karena dia punya gaji gede Hidupnya gak tenang Kalau gak semuanya belum dikreditin Gak tenang ya Akhirnya jadi miskin ya Gaji 2 digit kalah Tapi cara ngatur keuangannya Amai yang gajinya 5 juta ke bawah Mungkin ada yang lebih makmur dari dia Nah itu guys Jangan sampai lu terjebak Di gaya hidup kelas menengah Pola pikir Kalangan menengah tuh rata-rata begitu Makanya gak kaya-kaya Terjebak disitu aja Terjebak kan Biar cicilannya dia terjebak Terjebak Yang value-nya juga turun terus Jadi apartemen ketika udah jadi posisi kayak gitu Itu bukan aset buat lu Itu justru itu liabilitas Lu keluarin duit Nah baru kalau masuk ke gayanya yang gue bilang Para triliuner itu Ya inilah orang-orang ini adalah orang yang mindset-nya memperbanyak aset Yang benar-benar bikin duit masuk kantong Salah satunya yang paling jelas Yaitu saham Saham lu beli Ada yang setahun sekali kasih dividen Ada yang setahun dua kali Bahkan ada yang setahun tiga sampai empat kali Enak Lu tinggal taruh Pret Nanti pengumuman Iya ada yang mau bagi dividen Nanti dia mau bagi dividen lagi bulan ini Nanti lu misalnya Pegang BRI Oh BRI mau bagi dividen bulan ini Lu pegang juga PTB PTB mau bagi dividen Ini termasuk TB juga mau bagi dividen Nah jauh lebih enak lu hidup dengan begini Kalau menurut gue Terserah kalau lu gak percaya ya Kita mungkin Belum punya Arta triliunan mungkin kayak Pak Nadiem Makarim Atau Pak Sandiaga Uno Atau segala macam Tapi at least mindset lu Mindset kita udah sama dulu nih Kita udah ada di jalur yang benar Meskipun kita belum tentu juga Bisa sampai seperti mereka Tapi at least kita jalannya udah di jalur yang benar Gitu loh Kalau lu Ngaco sama jalan yang satu lagi tuh Mindset miskin yang hobi ngutang Mindset menengah Hobi ini Nyicil Nyicil barang ini Yang dia kira aset Nah Kalau lu ada nyasar di jalan yang ini Kedua ini lu gak bakalan nyampe Gak bakalan nyampe Ke pola pikir yang ketiga itu lah Mindsetnya Triliuner itu Ya orang yang benar-benar kaya lah istilahnya ya At least kita mindsetnya udah disini dulu Masalah nanti jadi atau enggak Ya belakangan nyambeting udah benar jalannya Tapi kalau yang ini Ini pasti kesiksa nih Satu Lu hidup kesiksa yang ini juga kesiksa nih Ya lu banyak cicilan Yang mindset kedua kan Kalau lu udah bisa Di minimal mindset ketiga hidup Lu harus lebih enak Pendapatan berapa Lu punya tabungan Punya investasi Yang selalu kasih lu duit Setiap tahun Andeng sekali Andeng dua kali Kasih lu duit free Hidup lebih enak Lebih enak kan Kalau dapet email Pembayaran dividen Wah hati lebih gembira Betul gak Hati lebih gembira Dapet duit transferan Lebih happy Sehingga Kalau hati gembira Badan tuh lebih sehat Itu udah banyak bukti kok Sedangkan Kalau lu banyak cicilan Kayak di golongan kedua Apalagi golongan satu Yang bayar hutang Nggak lunas-lunas ini 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 terjebak nih Yang orang pertama ini Selalu hidupnya Dipenuhi hutang Yang ini Dipenuhi cicilan Cicilannya nggak lunas Ya mungkin dia bisa Mampu bayar Bayar cicilan semuanya Mungkin dia mampu Tapi dia nggak enjoy Hidupnya Agak enjoy Nggak bisa nikmatin Hasil kerjanya dia Stress mulu Dikit-dikit Biar cicilan Dato tempo Cicilan ini Biar tempo Pusing dia Kebanyakan stress John Banyaknya gagal Makin cicilan Tagian cicilan Mau datang Itu bikin orang stress Kalau stress Bikin orang tambah sakit Gula darah naik Kena diabetes Itu banyak Nanti diabetes stress Tau-tau Pas Pas tau-tau Ini kan yang mungkin Dia nyicil Lalu kerjaan lagi enak Tau-tau Tengah jalan dipecat Wah stress lah dia Stress Kena komplikasi Macem-macem Wah banyak dah guys Gue udah Ada yang meninggal John Gara-gara kemarin Suku bunga ini Naik gede tuh Johnnya Gara-gara Dia ngambil mungkin Waktu suku bunga rendah Cicilannya berapa Dia kaget Di floating itu Naiknya gede Bingung Ya Punya anak juga Sekolah segala macam Rumah juga masih KPR Ya Mobil juga Masih cicil Ya rumahnya KPR Mobil cicil Bingung Pendapat Pengeluaran harian gede Stress Kena sakit ini Kena sakit itu Orang nanggepin stress Beda-beda John Ya Orang nanggepin stress Itu beda-beda Ada orang yang stress itu Dia pasti cepat sakit Ada Ya Jadi Kalau menurut gue Better lo ada disini Terbanyak aset Yang beneran aset ya Kayak saham tuh Beneran aset Saham berdividen ya Itu bener-bener aset Kasih duit Yang masukin ke kantong Lo kurang enak apa John lo tinggal taruh Tinggal taruh Dan sabar Dapet duit Oke Kebanyakan baco Dana berata luhur Ini baru interim ya guys 30 Dia kan kira-kira tembus CPS 183 Dia akan bagikan 45% Ya Total sebenarnya Dia akan bagi Kira-kira 45% Sorry 45% Itu total Akan bagikan 82 Jadi Kira-kira John 82 Kurang 30 Nanti di final Dia akan bagikan 52 ya Jadi don't worry guys Sekitar 6 bulan lagi Dia akan bagi RP 52 Wena kan guys Baru bagi 6 bulan lagi Udah mau bagi 52 itu berapa Jari-jari sekarang Ya 6% Gede loh Betul gak sih Eh Iya betul Betul Masih bagi 52 6% John Gila ya 6% Itu setara Lo bikin kontrakan Lo John Ya Interimnya 6 bulan Yang ini 3% nih Yang mau nih Yang September 3% Betul ya 3% 3,5 Iya gak Lo tinggal tunggu 6 bulan lagi Dia nyetor lagi Kalau 6% Kurang enak apa Jadi 12 bulan Dapet 9,5% Seneng Hati seneng Hati seneng Hati riang Badan sehat Gak perlu stres Pikir cicilan Malah seneng Dikit-dikit Dapet email Ini mau bagi duit Eh perusahaan ini Mau bagi duit Gue dapet email apa tuh September ini aja TMG BSSR Lagi Ini TB Gue ada dikit Lumayan lah Di pelan-pelan Cicil-cicil Terus apa lagi Seger gue gak punya Yang seneng Punya seger Baru bahagia lah Seger gue gak punya Ya pokoknya banyak Yang bagi Belum nanti Nanti-nanti Ini udah pada Mau bagi dividen lagi Yang lain Nah Paling enak gitu Hidup ya Dikit-dikit Masuk email nih Kita mau bagi duit Nah itu baru keren Kalau pikirnya Tara sana Ini dikit-dikit Kita yang datang Dep kolektor Dep kolektor Gila Gue punya Apa ya John Punya kerabat Gaji ya Dua digit Tapi biar cicilan motor Sampai datang Dep kolektor John Gue kadang bingung ya Kadang bingung loh Kok bisa Ya Lo gaji dua digit Tapi nyicil motor aja Dep kolektor yang datang Berarti kan lo udah nunggak Berapa bulan tuh John Gue gak ngerti John Ya Tapi emang Kalau dilihat dari gaya hidupnya Ya Gak gitulah Ya banyak kontra Kalau itu Kalau gaji 25 juta Kalau kagak Kalau semuanya belum habis Ada kreditannya itu ya Sampai belum habis Kemampuan gaji Jadi kayaknya Ada hidup dia Ada yang gak puas Nah ngerti gue Kenapa orang seneng banget Hidup kayak gitu ya Oke jadi dia masih bagi 6% John ya 6% Dan itu nanti baginya di bulan Setelah September Kemarin dia naik Berapa TB Ya pengumuman dividend aja Dia naik 3% Lumayan Lumayan Kita cek dulu nanti Next dia akan bagi Finalnya itu di bulan Mei Ya Mei Berapa bulan September 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan lagi 8 bulan lagi ya Ya karena dia kemarin Dadahkan Biasanya kan dia bagi di bulan Oktober Tau-tau dia lebih cepat September Ingat ya guys Interim itu dadahkan Interim Bebas Ini kayak TB yang biasanya bagi di Oktober Tau-tau dia bagi di September 30 ini ya Nanti dia akan bagi di Mei Mei lagi dadahkan Ya Mei Bulan Mei Tahun depan Bagi 6% Lumayan sih menurut gue ya Kalau TB ini Terus dia darenya Itu kecil banget 19% ya guys Ini perusahaan Darenya kecil banget Utangnya kecil Kalau utang kecil Artinya dia pasti gampang Bagi dividen Dan yang kedua Kemungkinan dia rugi kecil Jadi enak Kita juga lebih aman Nyimpennya Ingat ya just Kita di saham itu Tidak jualan Apa ya Aset yang gak jelas Di saham itu ada perusahaannya Lo pegang sama Alfamart Lo tiap hari lihat Alfamart itu ada Jadi lo lebih aman Selama Alfamart itu Gak robo misalnya ya Masih ada dimana-mana Berarti aman Gak mungkin saham lo kegocap Gitu loh Ya Kalau kripto Berarti ya Ya bisa kayak Luna Bisa kayak Luna Ya orang-orang Dia nyetak poin sebebasa Kan itu dari RP 0 Ya value-nya gak ada 0 itu Kalau si developer Yang punya mayoritas Mau ngedam Kayak si damer Luna Brett Habis loh Ya gak punya apa-apa Di saham kalau dia bagus Ya gak ada yang bisa ngedam Sampai gocap Kalau sahamnya bagus ya Misalnya kayak BRI Siapa yang bisa ngedam Sampai gocap Gak ada Gak ada Jadi aman Gak 100% aman Gue tahu semua investasi Ada resikonya Resiko saham kan Kalau perusahaannya itu Bangkrut gitu kan Tapi kan lo mikir juga Tiap hari gue liat Alfamart nih Lo bisa analisa lah Dengan lo liat Misalnya Alfamart atau BRI Kemungkinan nih Bangkrutnya nih Berapa persen kan kecil ya Bukan gak mungkin Tapi kecil Jadi harusnya lebih aman Gitu Nah itu di saham ya guys Oke dia DRnya 19% Dan dia rutin bagi dividen Harusnya lo gak perlu terlalu takut Dan harga fundamentalnya ya Kalau dia bagi total nanti 82 Maka dividen kali 10 dan 20 820 sampai 1640 Ya ini masih di harganya Ya Gak kemahalan Ini masih di harganya ya Beli barang Jangan kemahalan Sebagus apapun Jangan kemahalan Kenapa Gue kasih harga ini Karena kalau lo beli Di kisaran harga ini Lo pasti dapet Dividennya gede Kayak ini TB Lo dapet 9% kan Enak 9% Lo invest di mana Dapet 9% Di dunia nyata ini Bersih ya Labah bersih Jangan labah kotor Labah bersih 9% Dimana lo cari Lo bikin kontrakan Cuma 6% 5-6% Gue gak tau kalau ada yang bisa di atas itu lo hebat ya Setau gue Rata-rata yang gue liat ya Lo orang bikin kosong kontrakan Returnnya segitu 5-6% Ya Bahkan mungkin kadang ada yang 4 Kemarin ada komen di Youtube gue Dia beli sawah 300 juta Ternyata returnnya gak nyampe 3% Kata dia Bersih itu Ya Invest di sawah Gitu lo Bikin sawah Nah ini sekarang lebih enak Lo gak perlu ngapa-ngapain Biar dia yang ngurusin Urusan bisnis batu baranya Si TB Total lo dapet Bulan ini 3,5% Dan 7 bulan lagi lah 7 bulan atau 8 bulan lagi Lo dapet 6% Enak Enak Oke guys Gue rasa gini aja Untuk di TB ya guys Oke Semoga video gue ini Bermanfaat Feeling gue Nanti di September ini Makin banyak kejutan ya Banyak urusan mau bagi Interim Jadi lo siap-siap aja semuanya Dan bisa dadakan Yang biasanya mungkin bagi Desember Tau-tau nanti bisa berubah Bisa aja Terserah mereka Ya guys Terserah mereka Oke guys Sampai ketemu lagi video gue berikutnya Karena datang Gak bisa bohong ya Terserah mereka